Intro Salam Pemirsa Jumpa lagi di channel Mata Ketiga Terima kasih untuk Anda Pemirsa Setia yang mengikuti dan menonton inspirasi Mata Ketiga Mata Ketiga akan membawa Anda memandang dunia Pada abad ke-24 sebelum Masehi pasukan yang terdiri dari 5.000 personel tiba di Uruk, Sumer di bagian timur sungai Efrat Selatan Mesopotamia Tentara ini berasal dari Akkad dan dipimpin oleh seorang penguasa bernama Sargon Saat itu, Uruk adalah kota terbesar dan termaju dalam peradaban Sumeria Begitu kota ini jatuh, itu berarti tidak ada kesulitan lagi untuk menaklukkan seluruh peradaban Sumeria Pada saat itu, peradaban Sumeria bukan kerajaan yang bersatu Negara kota berdiri secara mandiri tetapi sebenarnya dikendalikan oleh penguasa tertinggi Lugalzaksi Populasi di kota Uruk kurang lebih 50.000 orang atau 10 kali lipat dari tentara Akkadia tetapi tidak menghalangi ambisi bangsa Akkadia untuk menaklukkan kota Uruk Di bawah komando Sargon, bangsa Akkadia berhasil merebut Uruk kemudian berturut-turut merebut puluhan kota Sumeria lainnya dan menawan Lugalzaksi, raja terakhir Sumeria Saat itu, bangsa Akkadia telah berhasil menaklukkan seluruh kerajaan Sumeria dan menggantikannya Setelah penaklukan, Sargon mendirikan pemerintahan pusat dan memerintah multi etnis kekaisaran Akkadia Kekaisaran Akkadia merupakan kekaisaran pertama di dunia pusat politiknya terletak di wilayah Iran sekarang Situs Kota Uruk Sejarah penaklukan Sargon bisa dikata sangat legendaris Pada awalnya, dia hanya seorang abdi raja kota Kisumeria Belakangan dipromosikan sebagai tukang kebun kerajaan bertanggung jawab atas pembersihan saluran irigasi untuk memastikan ketersediaan air untuk pertumbuhan tanaman dalam cuaca panas di Mesopotamia Ketika Sargon bertugas sebagai tukang kebun dia bertemu dengan sekelompok pekerja dan petani yang sangat disiplin Kemudian di sekelompok orang ini perlahan-lahan menjadi pasukan pribadi Sargon Pada 2334 sebelum Masehi Sargon mengandalkan pasukan ini berhasil merebut tahtakis dan menetapkan Akkad sebagai ibu kota kekaisaran Akkadia Kemudian Akkad berkembang luas di bawah pemerintahan Sargon Dia menjadikan Akkad sebagai pusat dan memimpin pasukan untuk menaklukkan wilayah di sekitar Di barat Sargon menguasai wilayah Surya dan Kanaan sepanjang pantai Mediterania Bahkan konon katanya melintasi pulau Siprus di Mediterania Di timur Sargon menaklukkan banyak kota dan kerajaan yang didirikan oleh bangsa elam Di utara kekuasaan Sargon sampai ke pegunungan Anatolia kawasan yang terletak di Turki saat ini Sementara di selatan pengaruhnya sampai ke Magan yang sekarang terletak di Oman Sebagai kerajaan teritorial pertama di dunia Sargon dihadapkan pada masalah pemerintahan yang belum pernah ada sebelumnya Karena daerah perbatasan kekaisaran jauh dari Akkad Pusat politik kekaisaran Akkadia ditambah dengan keengganan mereka untuk tunduk di bawah kekuasaan Sargon sehingga terkadang terjadi pemberontakan Meski demikian, Sargon selalu mampu menumpas kekuatan perlawanan tersebut dengan pasukannya yang kuat Setelah pemberontakan berhasil dipadamkan pejabat yang setia kepada Akkad diangkat sebagai gubernur untuk memerintah di tempat-tempat yang ditaklukan Raja Sargon atau Sargon Agung Kekaisaran Akkadia kuno mampu mempertahankan persatuannya bukan karena sistemnya yang matang tetapi karena kemampuan pribadi Sargon dalam memerintah Periode pemerintahannya yang lama juga merupakan faktor yang sangat penting Sejak Sargon merebut tahta kerajaan dia telah memerintah Akkad selama 56 tahun Mungkin orang-orang akan berfikir bahwa setelah kematian Sargon apakah kerajaannya runtuh? Jawabannya adalah tidak Apa sebabnya? Karena pewaris Sargon dianggap sebagai Raja yang cakap Setelah kematian Sargon sedikit banyak akan ada beberapa pemberontak di Kekaisaran akan mengambil kesempatan untuk memberontak Akan tetapi kedua putranya Rimus dan Manis Tusu yang naik tahta berhasil menumpas pemberontakan ini menestabilkan pemerintahan kerajaan Namun meski berhasil menekan pemberontakan lokal mereka gagal melawan konspirasi politik di istana kerajaan keduanya dibunuh oleh anggota atau abdi atau pejabat istana Pada 2254 sebelum Masehi setelah kematian Manis Tusu putranya Naramsin naik tahta Naramsin adalah Raja Akadia hebat lainnya setelah Sargon Dia melanjutkan ekspansionisme Sargon dan berhasil menaklukkan kerajaan Ebla dan armi di Syria bahkan pernah konflik militer dengan bangsa HED yakni bangsa Anatolia kuno di utara Selama 36 tahun pemerintahan Naramsin Kekaisaran Akadia mewujudkan wilayah kedaulatan terbesarnya dan itu juga merupakan zaman keemasannya Kekaisaran Akadia Kekaisaran Akadia bukan hanya kerajaan primitif dengan pasukan yang kuat tetapi juga memiliki sistem ekonomi yang sangat matang Kekaisaran mengandalkan dukungan ekonomi pertanian dengan dua wilayah pertanian besar yang merupakan sumber makanan utama bagi seluruh Kekaisaran Area pertanian pertama terletak di bagian utara Mesopotamia di mana terdapat cukup air hujan untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang kedua terletak di selatan mengandalkan seluruh air untuk memelihara irigasi tanaman Pemerintah Kekaisaran secara langsung mengontrol pasokan biji-bijian dan minyak dan mengirimkannya ke berbagai tempat dengan kapal Oleh karena itu bila terjadi gagal panen di suatu daerah daerah lain dapat segera menambah pasokan untuk mengatasi masalah pangan tersebut ada dua jenis pajak di Kekaisaran Akadia yang pertama adalah membayar dengan hasil panen dan lainnya adalah membayar dengan tenaga kerja Orang-orang Kekaisaran dapat menjual tenaga mereka untuk pengurangan pajak Pekerjaan ini termasuk berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas umum seperti tembok kota dan kuil atau berpartisipasi dalam pekerjaan membersihkan saluran irigasi untuk memastikan tidak ada penyumbatan Sedangkan bagi sebagian orang yang hidup secara nomaden mereka diizinkan untuk merumput di sebelah saluran irigasi tetapi mereka harus membayar pajak dengan wall daging kambing, susu kambing, dan keju Karena Kekaisaran Akadia terletak di tanah subur Mesopotamia maka mereka memiliki makanan melimpah Namun Kekaisaran kekurangan berbagai sumber daya lainnya seperti logam, kayu, dan batu Memperoleh sumber daya ini adalah faktor penting untuk mendukung ekspansionisme Kekaisaran Akadia Kekaisaran kerap akan mengirim pasukan ke pegunungan Anatolia, Magan, Afganistan, Libanon, dan wilayah lain dengan tujuan memperoleh sumber daya penting seperti perak, tembaga, lapis lazuli, dan kayu dari tempat-tempat ini Pemerintahan Kekaisaran Tidak mudah untuk memerintah sebuah kerajaan besar Untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya keluarga kerajaan akan mengadopsi banyak kebijakan Anggota keluarga kerajaan laki-laki akan ditempatkan di berbagai daerah untuk memerintah sebagai gubernur Sedangkan anggota keluarga kerajaan perempuan akan dinikahkan dengan negeri tetangga untuk menjaga hubungan persahabatan Meskipun kebijakan ini tampak sangat umum saat ini namun pada saat itu merupakan zaman loncatan Bagaimanapun, Kekaisaran Akkadia adalah Kekaisaran pertama di dunia Selain itu, untuk memberi keluarga kerajaan Akkadia memiliki makna pengakuan dari para dewa Sargon dan Naramsin menunjuk kedua putri mereka untuk menjadi pendeta Sin Sin adalah Dewi Bulan dalam mitologi Mesopotamia Pendekatan ini untuk memberi tahu dunia bahwa kekuasaan keluarga kerajaan Akkadia terkait erat dengan kompleks kuil ur yang sangat berpengaruh dan memiliki makna penting di selatan Sumeria Ziggurat Ur untuk menjaga Kekaisaran dalam perdamaian dan stabilitas bangsa Akkadia mencoba membangun sebuah negara yang mengintegrasikan wilayah yang luas termasuk bahasa, layanan pos dan kalender dalam hal bahasa meskipun banyak penduduk Kekaisaran masih berbicara dalam bahasa Sumeria namun bahasa Akkadia secara bertahap telah menjadi bahasa resmi di seluruh Mesopotamia dalam hal layanan pos dimana agar informasi dan keputusan pemerintah menyebar tanpa hambatan Kekaisaran Akkadia membangun banyak jalan dan membangun sistem pos di jaringan jalan terkait tablet tanah liat yang diukir dengan karakter Akkadia akan dilapis dengan lapisan lain dari amplop tanah liat diukir dengan nama dan alamat penerima kemudian dikirim ke penerima melalui tukang pos hanya penerima yang dapat memecahkan amplop dan membaca potongan tanah liat yang tersembunyi di dalamnya Dalam penanggalan, bangsa Akkadia akan menamai tahun yang dilakukan oleh raja atau peristiwa penting yang terjadi setiap tahun secara penamaan tahun ini digunakan secara seragam di seluruh Mesopotamia Ironisnya, meski kita memiliki pemahaman kasar tentang Kekaisaran Akkadia namun Akkad sebagai pusat politik Kekaisaran lokasi pastinya masih belum ditemukan oleh para arkeolog hingga saat ini Nama Akkad sebenarnya bukan berasal dari bahasa Akkadia atau dengan kata lain kota tersebut sudah ada sebelum Sargon mendirikan Kekaisaran Akkadia Arkeolog umumnya percaya bahwa akan terletak di lembah sungai Tigris antara kota Semarak dan Bagdan tetapi daerah ini memiliki luas 80 mil dan lokasinya yang pasti masih menjadi misteri sampai detik ini Setelah Naramsim mencapai kemakmuran Kerajaan Akkadia dia mengokohkan dirinya sebagai raja empat penjuru artinya wilayah Kekaisarannya telah menjangkau keempat penjuru dunia Gelarnya ini kemudian digunakan oleh banyak penguasa Kekaisaran kuno salah satu yang paling terkenal adalah Hammurrabi raja ke enam dari dinasti Babylonia pertama yang memerintah tahun 1792 hingga 1750 sebelum Masehi King of the Four Corners bukan sekedar gelar Kaisar gelar tersebut juga melambangkan pendewaan penguasa setelah Naramsim mengokohkan gelar itu dia mulai membangun kuil untuk dirinya sendiri sebenarnya pendewaan penguasa pada awalnya tidak diciptakan oleh Naramsim karena penguasa sebelum dia sudah memiliki tradisi ini misalnya Gilgamesh Raja Uruk dinobatkan sebagai dewa setelah kematiannya beberapa abad yang lalu sementara Naramsim adalah penguasa pertama yang menobatkan dirinya sebagai dewa semasa hidupnya dalam dokumen kuno yang disebut Close of Akkad atau Kutukan Akkad tercatat bahwa seorang raja menobatkan dirinya sebagai dewa kemudian membongkar kuil Enlil di Nipur sehingga membuat murka para dewa Enlil adalah salah satu dewa mitologi Sumeria raja yang dijelaskan dalam dokumen kuno ini kemungkinan besar adalah Naramsim Keberosotan Kekaisaran Mungkin karena keangkuhan Naramsim para dewa memutuskan untuk menghukum seluruh Kekaisaran Akkadia Setelah Naramsim membawa Kekaisaran ke puncaknya 64 tahun setelah kematiannya Kekaisaran itu pun musnah Setelah putra Naramsim yakni Sarkali Sari Naiktahta dia mulai merasa tertekan oleh gangguan terus-menerus dari bangsa Guti Orang-orang Guti adalah bangsa nomadin cabang dari orang Sumeria dan dianggap sebagai nenek moyang bangsa kurdi modern Mereka tinggal di pegunungan Zakros di Iran dan sering menyerang Kekaisaran Akkadia dan melakukan perampasan Kekaisaran Akkadia adalah Kekaisaran yang ahli dalam menaklukkan perang tapi tampaknya tidak berdaya menghadapi orang-orang Guti yang tidak memiliki kota atau pemukiman sendiri Karena harus selalu mengatasi gangguan dari bangsa Guti menyebabkan meningkatnya pengeluaran anggaran militer pemerintah akan mau tidak mau harus menaikkan pajak Namun perpajakan yang berat tidak hanya menghancurkan sistem ekonomi efektif Kekaisaran Akkadia tetapi juga memicu protes dan pemberontakan di banyak wilayah kematian Sar Kali Sari yang tidak memiliki ahli waris menciptakan krisis politik lain dalam kekacauan tersebut wilayah Kekaisaran Akkadia berkurang drastis menjadi hanya terisisa wilayah sekitar ibu kota dan karena tidak ada ahli waris yang sah meletuslah perang saudara dan tahta kerajaan Akkadia ditangguhkan selama 3 tahun akhirnya perang saudara dimenangkan oleh duduk dan ia naik tahta sebagai raja akan namun kendali aktualnya hanya sebetas pada ibu kota akan oleh karena itu Sar Kali Sari dianggap sebagai raja terakhir dari Kekaisaran Akkadia setelah duduk meninggal Suk Turul putranya naik tahta dan merupakan raja terakhir akan setelah dia akan secara resmi dilenyapkan oleh bangsa Guti Mengapa Kekaisaran Akkadia merosot begitu cepat setelah Naramsin mencapai puncaknya? Menurut sejarawan dan salah satu penjelasannya adalah bahwa Kekaisaran Akkadia sebagai rezim Kekaisaran pertama di dunia tidak memiliki sistem pemerintahan yang sempurna Apakah Kekaisaran dapat mempertahankan operasionalnya secara normal bergantung sepenuhnya pada kepemimpinan raja Sargon dan Naramsin adalah raja agung dari Kekaisaran Akkadia Di bawah pemerintahan mereka Kekaisaran berkembang sangat pesat namun raja lain selain mereka tidak memiliki kemampuan kepemimpinan yang serupa dengan Sargon atau Naramsin Penjelasan lainnya adalah perubahan iklim Pada tahun-tahun terakhir Kekaisaran Akkadia terjadi kekeringan parah saat curah hujan berkurang drastis Ekonomi Kekaisaran terutama didukung oleh pertanian menurutnya curah hujan telah mengguncang fondasi Kekaisaran Beberapa bukti arkeologi menunjukkan bahwa banyak kota di Sumeria ditinggalkan pada akhir Kekaisaran Dari penggalian situs arkeologi Tel Lailan di Suriah dapat diketahui bahwa kota Sumeria ini pernah mengalami masa kejayaan banyak dibangun tembok dan candi dan jumlah penduduk terbanyak pernah mencapai 30 ribu orang di kota ini Namun kota itu ditinggalkan dan 30 ribu orang penduduk juga ikut lenyap entah kemana Dari sampel tanah situs tersebut para arkeolog tidak dapat menemukan jejak aktivitas cacing tanah apapun Keberadaan cacing tanah di dalam tanah dianggap sebagai pertanda kesuburan Jika tidak ada jejak aktivitas cacing tanah berarti tempat tersebut sudah tidak layak untuk ditanami Situasi serupa juga terjadi di Telbark dekat situs Tel Lailan Situs Tel Lailan di Suriah Jika diasumsikan bahwa penemuan arkeologi di atas umumnya terjadi di seluruh wilayah Mesopotamia maka ekonomi kerajaan Akadia mungkin sudah hampir runtuh dalam beberapa tahun terakhir dan mungkin menjelaskan mengapa Kekaisaran Akadia merosot dengan begitu cepat Karena gagal panen dan juga gagalnya perdagangan pertanian maka masyarakat mau tidak mau harus meninggalkan kota untuk mencari sumber air yang dapat diandalkan sebagai mata pencaharian mereka Dengan demikian mekanisme pemerintahan oleh pemerintah pusat menjadi sangat sulit dan mereka yang bersedia setia kepada Kekaisaran juga ikut menghilang Terlepas dari sebab pasti kehancuran Kekaisaran Akadia keberadaannya yang singkat adalah kerajaan pertama di dunia dalam sejarah Sargon pendiri Kekaisaran Akadia menjadi pendahulu dalam sejarah selanjutnya dari sekian banyak penguasa besar seperti Augustus yakni Kaisar Romawi pertama dan salah satu yang paling berpengaruh di dunia dan penakluk seperti Gengis Khan Dia awalnya hanyalah seorang abderaja tetapi mampu mencapai prestasi seperti itu dan menjadi legenda dalam sejarah Cukup sampai disini episode mata ketiga kali ini pemirsa Terima kasih sudah menontonnya Jangan lupa ikuti terus sajian menarik kisah-kisah misteri dunia di channel kami yang mungkin belum anda ketahui Sekian dan sampai jumpa